Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua Di video kali ini gua masih mau ngobrol ringan soal masalah topik yang gua obrolkan kemarin Yaitu adalah soal Manchester United mencari juga selain manager, ternyata mencari juga asisten manager atau pelatih ya Yang akan membantu manager baru nanti ini Dan kabar yang diberitakan oleh salah satu media di sosial media adalah Kalau Robin Van Persie dan juga Rio Ferdinand ini menjadi calon kuat ya kan Tapi Rio Ferdinand sudah membantahnya Dan hari ini ada kabar lagi nih dari United Plug At United Plug ya ini akun Twitter mengatakan kalau Robin Van Persie, Yapstam, Ruth Van Nistroy Kesemuanya ini adalah kandidat potensial untuk bekerja di Manchester United sebagai asisten pelatih pastinya ya Kalau Tenag ini yang ditunjuk Kemarin gua sempet membahas soal masalah Robin Van Persie Tapi gak ada salahnya kalau gua bahas lagi Jadi begini, video kali ini gua ingin membahas siapa sih kira-kira calon asisten Kalau seandain kan ini kita berandai-andai Erik Tenag yang jadi Erik Tenag dikabarkan memang akan membawa asistennya dia sekarang di Ajax Dan perlu diketahui juga Erik Tenag ini ketika dia pindah dari FC Utrecht Itu tidak membawa staff di FC Utrecht kalau tidak salah Jadi banyak orang baru yang diajak bekerja sama di Ajax Dan terbukti dia punya adaptasi yang bagus di Ajax Bekerja dengan orang-orang baru Buktinya apa ya tentu saja Ajax dibawa menjuarai banyak hal Pun juga di UEFA Champions League dibawa maju sampai Beberapa musim yang lalu kan dibawa maju sampai semifinal Musim ini juga cukup luar biasa di grup stage ya kan Artinya dia bekerja dengan baik lah di Ajax dengan orang-orang yang Tidak dibawa dari klub sebelumnya Sedangkan Pochettino Nah ini menjadi kelemahan dari Pochettino Karena hampir semua staff itu selalu dibawa oleh Pochettino Ada juga anaknya di sana ya Di salah satu staff ini Baik ketika dia di Southampton, Tottenham Dan juga sekarang di Paris Saint-Germain Nah menurut gue Dan gue bahas juga di video sebelumnya Kalau kesandaikan Erik Tenag yang jadi Gue sebenarnya ingin Kalau ada mantan pemain Yang dijadikan staff kepelatihan dari Erik Tenag Kalau sendirikan sekali lagi ya Erik Tenag yang jadi Pemain yang bisa menjebatani Erik Tenag dengan Liga Inggris Dengan klub Manchester United itu sendiri Dan syukur-syukur bisa menjebatani Erik Tenag dengan para pemain Karena tugas dari Erik Tenag nanti tidak main-main Akan sangat vital dan akan sangat berat ya Untuk mengembalikan lagi Manchester United ke track yang seharusnya Dan gue pikir sih ini tidak akan instant pastinya Ini akan butuh proses Belum tentu dalam satu musim akan Akan kejadian Mungkin bisa jadi membutuhkan waktu yang agak sedikit lebih lama Kenapa? Karena salah satu alasan besarnya Ya ini juga merupakan sesuatu yang baru Bagi Erik Tenag melatih di luar Belanda Di Inggris pula Langsung mengambil alih klub Salah satu klub terbesar di dunia Yaitu adalah Manchester United Nah Oleh karena itulah gue berpikir Cukup penting ini Cukup Cukup apa ya Cukup Vital ya Sosok Asisten Yang mengerti Klub Manchester United Mengerti Liga Inggris Oleh karena itulah ya mantan pemain Menurut gue siapa lagi ya Walaupun gue baca di video Di komen dari video gue sebelumnya Ada yang mengatakan Ya kenapa Erik Tenag tidak diberi kebebasan aja Untuk membawa asisten yang dimau Ya itu memang bisa jadi salah satu Pilihan Asalkan Sekali lagi Asisten yang dipilih oleh Erik Tenag Adalah orang-orang yang Bisa membantu dia secara betul Memahami Bukan hanya Liga Inggris Bukan hanya kompetisi di Inggris Tapi juga klub Manchester United Karena selama 8-10 tahun Seperti diungkapkan Rio Ferdinand Di video klarifikasinya Kalau Manchester United ini Kehilangan jati diri Kehilangan culture Tidak ada Dan ini siapa yang bisa membawa Bisa menghadirkan Dan salah satunya adalah Mantan pemain yang merasakan Betul apa itu culture Apa itu filosofi Apa itu Visi dari klub Dan lain-lain ya Artinya Manchester United banget lah Harus mengerti tentang Manchester United Nah Disini gue punya beberapa list Dimulai dari Robin Van Persie Robin Van Persie Kemarin gue juga sudah pernah bahas Robin Van Persie ini Di tahun berapa ya Lupa gue Di tahun 2019 Sorry 2019 Dia ini sudah bekerja Di Firenorth Sebagai Pelatih penyerang Lalu Technical coach juga Lalu menjadi assistant manager Dari Firenorth muda Robin Van Persie sendiri Sebagai pemain ya Gue ulangi Sebagai pemain Dia ini Memperkuat Banyak klub Tentu saja Arsenal yang cukup lama Dibela Lalu ke Manchester United Mempersembahkan gelar Ke-20 Di Manchester United Lalu dia Pindah ke Fenerbahce Ini juga Terima kasih banyak Komentarnya Yang membetulkan Sebelumnya kan gue bilang Besiktas ya Gue salah ngomong Tapi Fenerbahce Lalu dia Kembali ke Firenorth Dia pensiun di Firenorth ya Dan sekarang ini Posisinya sebagai Disebutkan sebagai Assistant manager Di Firenorth muda Atau Firenorth youth Dia punya pengalaman Sebagai Seorang Apa yang menjadi Staff kepelatihan Kurang lebih demikian Nah Calon lainnya juga Yang disebutkan tadi Itu ada Yapstam Yapstam Ketika bermain ya Dia ini Mempersembahkan Treble Di Manchester United Gak main-main Itu periode Keemasan Dari Manchester United Dia ada disana Selain juga Mempersembahkan Tiga gelar Liga Inggris Kepada Manchester United Jadi setelah Di Manchester United Dia pindah ke Lazio Karena pada saat itu Dia berseteru Dengan Sir Alex Ferguson Walaupun setelahnya Sir Alex Ferguson ini Menyesali Perseteruan ini Menyesali Apa ya Perpindahan Yapstam ke Lazio Setelah ke Lazio Dia ke AC Milan Dan terakhir Dia pensiun Di Ajax Amsterdam Sebagai Seorang Atau di karir Kepelatihannya Nah ini Yang menarik juga Lihat nih Di karir kepelatihannya Dia Formasi Yang disukai Itu adalah 4-3-3 Wah Sama ya Kurang lebih Dengan Formasi yang Sekarang sih 4-2-3-1 Tapi kan juga Kadang-kadang Bermain dengan 4-3-3 Sebagai Di karir kepelatihannya Dia ini Pernah Melatih FC Zule Atau Lalu ke Pek Zule Sebagai asistan Manager Lalu Sempat malang Melintang juga Di Ajax ini Sebagai Individual coach Lalu manager Tim U21 Lalu ke Reading Reading pada saat itu Cukup Fenomenal Kalau menurut gue Karena sempat Dibawa Kalau tidak salah Ke final playoff Tapi gagal Lalu setelahnya Dia pindah ke Pek Zule Cukup lumayan Di Pek Zule Sebelum akhirnya Diambil oleh Feyenoord Nah di Feyenoord Ini dia babak Blur Karena kepelatihannya Tidak mulus Bisa dilihat Cukup pendek Dari bulan Juli Ke Oktober Sudah dipecat Lalu Dia pindah ke MLS Di Cincinnati Itu juga Tidak berjalan dengan Bagus Walaupun Cukup lumayan Lama Hampir setahun Atau setahun lebih Tapi performanya Jeblok Dan berakhir Dengan pemecatan Ini adalah Yapstam Kelebihan dari Yapstam Menurut gue adalah Tentu saja Dia punya pengalaman Di bidang kepelatihan Dia juga orang Atau Salah satu legenda Menurut gue Dari Manchester United Ada di Treble Sebagai pemain utama juga Di lini belakang Dia sosok yang keras Dan juga tegas Orang Belanda pula Jadi kalau saya andekan diajak Bekerja sama dengan Eric Tenach Menurut gue Paling tidak secara culture Kesamaan Sama seorang Belanda Ini tentu saja mempermudah Dan dia juga orang Apa ya Dari Manchester United Dia pernah bermain Cukup lumayan Di Manchester United Mempersembahkan banyak gelar juga Jadi Dari sisi Apa ya Punya background Manchester United ada Culture yang sama dengan Sang pelatih juga ada Artinya kalau kita Asumsikan Eric Tenach Cuman tentu saja Tantangannya adalah Ya dia harus Turun Apa ya Turun Turun jabatan Dari selama ini Sudah beberapa kali dia menjadi Seorang manager Dia harus turun lagi Menjadi asisten manager Apakah dia mau Ini kan juga tanda tanya Calon lainnya adalah Ruth Van Nistelrooy Ruth Van Nistelrooy Sempat membela Manchester United Kurang lebih 5 tahun Atau 4 tahun Sebagai Goal machine Machine goal dari Manchester United Perpindahannya pun juga Cukup unik Karena Kalau tidak salah Dia sempat Akan Pada saat itu Dia sudah mau pindah nih Dari PSV ke Manchester United Lalu apa yang terjadi Dia cedera Sehingga tentu saja Ketika Akan dilakukan Apa Pengecekan fisik Dia pasti gagal kan Tapi apa yang dilakukan Manchester United Manchester United Dengan sabar Menunggu Beberapa bulan Sebelum akhirnya Betul mendatangkan Ruth Van Nistelrooy Ini ke Old Trafford Dan ya penantian Memang terbayarkan Dia menjadi Striker yang menakutkan Di depan Cuman akhirnya pun Juga berseteru Dengan Sir Alex Pindah ke Real Madrid Sebelum akhirnya Dia pensiun Di Malaga Nah Sekarang Ruth Van Nistelrooy Ini sebagai pelatih Dari tim muda PSV Eindhoven Formasi yang Disukai dia Ini menurut Transfermark Adalah 4-3-3 Bisa dilihat Sebelum Ke Young PSV Atau PSV muda Dia Cukup lama ini Karir kepelatihannya Di Di PSV PSV muda utamanya U17 U19 U21 Sempat juga Wow Gue juga berutamanya Menjadi manajer Dari PSV Eindhoven Di 2018 Sampai dengan 2021 Sempat juga Menjadi asisten Manajer Dari Timnas Belanda Dengan Beberapa Manajer yang berbeda Khus Hiding Danny Blind Dan juga Frank Deboer Dan Dwight Lodeweges Itu juga pernah Dia menjadi asisten Atau di asisteni oleh Ruth Valnisteroy Dia punya pengalaman Kepelatihan Dia punya Bukan punya Basic saja Tapi dia sudah Menerjuni Bidang kepelatihan Cukup lama Utamanya dengan Pemain muda Atau tim muda dari PSV Tim nasional Dia juga Menurut gue Cukup komplit Dia juga Pernah bermain Di Manchester United Mempersembahkan Satu gelar Liga Inggris Bersama Manchester United Tapi gue Gak bisa Mbilang Kalau Ruth Valnisteroy Ini Apa ya Tau Gue agak Kurang mantep Aja dengan Ruth Valnisteroy Mungkin karena Gelar yang Diberikan kepada Dia tidak cukup Banyak Ketika Masanya dia Di Manchester United Dan juga Mungkin Akhir Dari Periodenya Dia di Manchester United Itu juga Tidak cukup Mengesankan Apakah Dia bisa Membantu Eric Tenah Untuk menguasai Dressing room Ini juga Menjadi tanda tanya Karena Karakter mungkin Berbeda Yapstam Mungkin Lebih keras Lebih tegas Mungkin bisa Membantu Eric Tenah Yang kabarnya Pendekatannya Lebih lunak Lebih soft Eric Tenah Ini di Ajax Kabarnya Demikian Beda dengan Pelatih-pelatih Ajax Sebelumnya Tapi yang jelas Apapun itu Metodenya Eric Tenah Sekarang berhasil Di Ajax Tapi apakah itu Akan dibawa Ke Manchester United Yang tentu saja Pemain-pemainnya Tipenya kan Berbeda Dengan di Ajax Culture-nya pun Juga berbeda Nah ini dia Ruth Valnice Roy Lalu ada Nah Di samping Tiga nama tadi itu Ternyata Kalau dilihat Dari komen Video sebelumnya Ada beberapa juga Yang mengusulkan Roy Kinn Bang Nah ini dia Roy Kinn Ya Cukup lama Membela Manchester United Luar biasa Sekalipun dia Pensiun di Glasgow Celtic Banyak gelar Yang diberikan Kepada Manchester United Kapten Legendaris Ini dia Betul-betul Bisa menguasai Apa ya Para pemain Yang dipimpinnya dia Sekalipun Akhirnya pun Dia juga berseteru Dengan Sir Alex Lalu keluar dari klub Pengalaman Melatihnya pun Juga cukup banyak Menjadi Manager di Ipwich Dan juga Sunderland Assistant Manager Di tim Nasional Ireland Aston Villa Dan juga Nottingham Forest Sekarang tentu saja Profesi dari Roy Kinn ini Lebih ke seorang Pundit Bagaimana sosok Roy Kinn Roy Kinn Tentu saja Gue gak meragukan Dia bisa menguasai dressing room Akan sangat keras Cuman permasalahannya Apakah dia bisa bekerja sama Dengan Eric Tenah Ini kan tanda tanya Karena culture-nya berbeda Proses pendekatan juga Iya Dan jangan lupa Managernya adalah Eric Tenah Bukan Roy Kinn Dan ini yang menurut gue Yang mengkhawatirkan Nanti justru akan Lebih Lebih Apa ya Lebih vokal Katakanlah si assistant manager ini Jadi gue sih sebenarnya Tidak melihat Roy Kinn Menjadi assistant Dari Eric Tenah Ini ringan amatiran Ala gue Subjektifnya Gue Roy Kinn juga sekarang Sedang dikait-kaitkan Dengan Sunderland Kalau tidak salah Lowongan di sana Belum tahu Gue update-nya lagi Seperti Sampai mana Cuman kabar terakhir Kan dia sedang diproses Cuman belum ada kabar lagi But anyway Juga Level dari Roy Kinn ini Menurut gue Sudah sebagai seorang manager Bukan lagi assistant manager Jadi Ya Gue tidak melihat sih ya Roy Kinn Gary Neville juga Sorry Gary Neville juga Salah satu Yang disebut ya Pemain ini One man One club Karena dia Hanya membela Manchester United Legenda Manchester United Sudah pasti Mempersembahkan 12 gelar Liga Inggris 12 Ada Pemain-pemain lain Yang bahkan Menjadi kapten Atau besar bersama klub Tapi Liga Inggris ini Gak pernah menang Ini Gary Neville Menang 12 kali Liga champion Menang 2 kali Ini kan cukup luar biasa Menurut gue ini Absolutely legend Dari klub Gary Neville Sekarang dia ini Sebagai pemilik Dari Southford Klub Southford tuh Sebenernya letaknya juga Di Manchester Setau gue Dia pemiliknya Selain itu dia juga Bisnismen Punya hotel Football Memang betul Dia sempat punya Pengalaman menjadi Manager di Valencia Tidak cukup sukses Di sana Dan kalau Gue bisa bilang Pada saat itu Kenapa sih kok Dia bisa menjadi Manager di Valencia Karena sebelumnya Dia sukses Sebagai Assistant Manager Dari Roy Hodson Timnas Inggris Dan dia Sebagai bisnismen Dia juga punya Kedekatan dengan Peter Lim Kalau tidak salah Itu pemilik Dari Valencia Pada saat itu Lalu ditawarkanlah Dia posisi ini Di Valencia Dan ternyata memang Karena perbedaan Culture Sekali lagi Ini membuktikan Perbedaan culture Yang berbeda Itu menjadi Salah satu sebab Kenapa gagal Dia di Valencia Culture Termasuk bahasa Dan lain-lain Jadi Tidak sukses Bahkan gagal Dia di Valencia Menurut gue bagaimana Sepertinya sulit Dia sudah Lebih nyaman Sekarang ini Sebagai Pundit Sebagai bisnismen Si Gary Neville Jadi gue tidak melihat Gary Neville Ada di Apa ya Daftar Pelatih Yang membantu Eric Tenag Calon berikutnya Adalah Nah ini dia nih Yang menarik Wen Rooney Juga disebut-sebut ya Wen Rooney Sebagai pemain Dia Legenda Manchester United Pastinya Karena jadi Top score Sepanjang masa Sekarang Membela Manchester United Cukup lama 12 tahun Kalau tidak salah Dia di Manchester United Sebelum pindah ke Everton Pindah ke DC United Dan pindah ke Derby County Dia ini sekarang Sebagai manager Dari Derby County Yang sekarang Berjuang betul Supaya bisa lolos Dari zona Degradasi Dan ini tidak cukup mudah Karena Derby County Kalau tidak salah Mendapatkan pengurangan Poin yang cukup banyak Cukup telak Pengurangannya Jadi Derby County Harus berusaha Sangat-sangat keras Untuk bisa lolos Dari Zona Degradasi Dan menurut gue Peluangnya sih Sepertinya agak kecil Tapi yang jelas Wayne Rooney Sempat pada saat itu Dihubung-hubungkan Dengan Everton Bahkan kalau tidak salah Sampai mendapat undangan Untuk diinterview oleh Everton Tapi dia tidak mau Karena dia komit Untuk Bisa menyelamatkan Derby County Masih tetap ingin di Derby County Nah bagaimana Kalau seandainya Manchester United Yang memanggil Gue sebenarnya setuju sih Gue sebenarnya suka Cuman Sekali lagi Apakah dia bisa bekerja sama Dengan Eric Tenach Apakah dia bisa bekerja sama Dengan Ralph Ranit Ini tanda tanya ya kan Background yang berusaha Berbeda Dia tentu saja Menguasai racing room Punya potensi banget Wayne Rooney Dia juga punya Apa ya Background kepelatihan Apa yang dilakukan oleh Wayne Rooney Di Derby County Menurut gue Sangat bagus Cukup luar biasa lah Bisa dibilang Cuman apakah dia mau turun Jadi assistant manager Walaupun dia juga mengatakan Kalau dia sangat Punya ambisi Untuk melatih di Premier League Menurut gue sih Menjadi assistant manager Manchester United Ini salah satu Lompatan besar ya Pengalaman yang cukup mahal Bagi seorang Wayne Rooney Kalau memang betul Dia ingin melatih Salah satu klub Di Premier League Menjadi Ya pengalaman Dan lain-lain Ya kan CV juga pasti akan bagus Kalau dia Menjadi assistant manager Di Manchester United Jadi menurut gue Ya mungkin bisa Karena dia juga Sempat bekerja sama Dengan Louis Van Gaal Sempat bekerja sama Dengan Sir Alex Ferguson Ada juga di jamannya David Moyes Paling tidak kan Jadi Dia sempat ada di beberapa Jaman pelatih Jadi menurut gue Dari sisi adaptasi juga Mungkin Mungkin lebih cair ya Mungkin lebih cair Dibandingkan dengan Calon lain yang Yang bukan Belanda ya Menurut gue Ringan amatiran Lalu yang terakhir Ini Oh belum terakhir ya Ini ada juga yang disebutkan Michael Carrick Michael Carrick Salah seorang Mantan pemain Manchester United Dibeli dari Tottenham Hotspur Mendapatkan nomor 16 Pengganti dari Roy Keane Bermain cukup Bagus di Manchester United Beberapa gelar Sempat diberikan 5 gelar Liga Inggris 1 Liga Champions Soalnya Michael Carrick Dan Pengalaman Kepelatihan Tentu saja dia menjadi Assistant Manager Di beberapa Manager yang berbeda Dimulai dari Jose Mourinho Dan juga Ole Gunnar Solskjaer Lalu puncaknya dia menjadi Caretaker Manager Dari Manchester United Hanya di 2 pertandingan Atau 3 Gue lupa Tapi setelahnya Dia mengundurkan diri Ya kan Ya menurut gue Keputusan mengundurkan diri Karena dia ingin Lebih menikmati Ya Liburan Masa bersama Waktu bersama keluarga Ini juga menjadi Tanda tanya Mau gak dia balik lagi Gue Seperti gue sebutkan Di video sebelumnya Gue sih sebenarnya Pengennya Michael Carrick Karena dia punya pengalaman Dan juga bagus untuk Menambah pengalaman Bagi Michael Carrick Yang menurut gue Ketika dia menjadi Caretaker Menghadapi Chelsea Menghadapi Villarreal Terlihat Cukup bagus ya Cukup bagus bagaimana Dia mendrive Atau membawa Manchester United Di pertandingan tersebut Walaupun hanya pendek Termasuk juga Kalau tidak salah Menghadapi Arsenal Kita menang 3-2 kan Menurut gue cukup bagus Cuman tentu saja Dia butuh pengalaman lebih Dan menurut gue Menjadi seorang Assistant Manager Dia juga sudah punya Pengalaman tersebut Menguasai dressing room Menurut gue Dia punya potensi Untuk melakukannya Dia juga mantan Kapten dari Manchester United Dia punya pengetahuan Bagus tentang klub Salah satu kandidat Yang ideal menurut gue Cuman apakah dia Mau kembali lagi Dari masa liburan Panjangnya dia Ini juga tanda tanya Terakhir Yang disebut Adalah Edwin Van Desaar Nah kalau ini Menurut gue Langsung gue cap Ini tidak mungkin Karena apa Edwin Van Desaar Memang betul Salah seorang legenda Keeper legenda Dari Manchester United Mempersembahkan Satu gelar Liga Champions Dan Liga Champions Ini dia menangi Dua kali Karena pertama kali Dimenangi bersama Ajax Amsterdam Setelah pensiun Dari Manchester United Dia ini Langsung ke Ajax Langsung atau tidak Yang jelas dia Sekarang ini Jabatannya adalah Sebagai Oh tidak langsung ya Ternyata Tapi yang jelas Sekarang jabatannya dia Ini adalah Sebagai CEO Nggak mungkin banget Seorang CEO Terus mau jadi Asisten Manager Ini beberapa Komen mungkin Tidak tahu informasi Ini Nggak mungkin Posisi dari Edwin Van Desaar Ini sejajar Sama Richard Arnold Nggak mungkin Dia menurut gue Dan memang tidak ada Background Kepelatihan Di Riwayat Pekerjaan dia Setelah Pensiun sebagai Pemain Jadi menurut gue Ini tidak mungkin Banget gitu Nah dari Nama-nama tadi Nama-nama tadi Menurut gue sih Seperti gue bilang Gue sih pengennya dua Karena nanti kan bisa jadi Staff kepelatihan Ini akan ada Empat ya Empat atau mungkin Lima Enggak tahu Anggaplah empat Gue pingin sih Paling tidak dua Bisa dari Mantan Pemain dari Manchester United Yang punya background Kepelatihan Yang tentunya Harus bisa bekerja sama Dengan Eric Tenah Dan juga dengan Ralph Rangnick Ini juga penting Menurut gue Sosok nomor satu Gue nggak tahu ya Gue sih merasa Seorang Robin Van Persie Robin Van Persie Ini punya Potensi Kesana Dia punya Background kepelatihan juga kan Dan Ya dia Salah satu seorang Legenda di Manchester United Juga kalo gue bisa bilang Mempersembahkan gelar ke-20 Dan Dan salah satu Lagi adalah Mungkin Wen Rooney Kerja sama Wen Rooney Dan Rui Van Persie Ini kalo dilanjutkan Di dressing room Kayaknya cukup Menarik ya Kurang lebih demikian Ngobrol ringan Soal Calon Staff Ralph Eric Eric Assistant Manager Drop di kolom Comment Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa like Subscribe Dan juga Sholat Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih